Pemirsa 3 bulan lamanya, bencana banjir telah melanda di Kota Jambi. Terkait hal ini, pemerintah Kota Jambi menyiapkan bantuan berupa pansos guna meringankan beban masyarakat menghadapi Hari Raya Idul Fitri nanti. Kurang lebih 3 bulan, bencana banjir saat ini telah melanda Kota Jambi yang diantaranya membuat warga resah dalam menghadapi banjir di saat bulan Ramadan. Terkait hal ini, pemerintah Kota Jambi sudah mempersiapkan antisipasi menghadapi musibah banjir tersebut. Seperti dikatakan penjabat wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, saat rapat paripurna DPRD Kota Jambi tentang pandangan fraksi-fraksi bahwa pemerintah Kota Jambi sudah meninjau dan memberikan bantuan berupa sembako di kecamatan Danau Teluk, Tlanai, Jambi Timur, dan pelayangan yang terdampak banjir. Untuk kanan banjir, kami kemarin berkunjung ke Ketamatan, Tlanai, Tlanai, Pelayangan, Jambi Timur, di segera-segera yang sudah terendam banjir dalam beberapa bulan ini, kemarin kami bagikan untuk sebagainya. Nah nanti rencanaan yang berikutnya lanjutnya tentukan dia akan lakukan terus. Karena menghadapi lebaran ini, Pemerintah Ketamatan, Jambi, saya minta untuk memilihkan bansos-bansosnya, operasi pasal murahnya, gerakan tangan murahnya, terus pemberian padangan beras pemerintah, dan yang berlaku-laku, tadi saja, berjalan-jalan, itu juga pasal-pasal. Jadi beberapa langkah ini kami melakukan itu memperingankan bedan-bedan masyarakat untuk menghadapi hati kepada mereka. Sementara itu, untuk mendekati Idul Fitri mendatang, Pemerintah Ketamatan, Jambi akan menindaklanjutkan dengan mengagendakan pembagian bansos, operasi pasar murah, gerakan pangan murah, dan pemberian cadangan beras pemerintah. Hal ini merupakan langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat menghadapi Hari Raya Idul Fitri nanti. Terima kasih.